Terima kasih telah menonton 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 Yang jaga bapak di rumah sakit siapa? Bapakmu sekarang sudah meninggal Dan sekarang seluruh hartanya menjadi milikku Bang Jangan bercanda bang Siapa yang bercanda? Tadi sebelum meninggal Bapakmu mengwariskan seluruh hartanya padaku Jadi Bapakku benar-benar sudah meninggal Indahillah Indahillahirrochimut Rumah Tanah Pabrik Aku sekarang jadi orang kaya Alhamdulillahirrochimut Alhamdulillahirrochimut Bapakku baru saja meninggal Kamu malah sibuk menghitung-hitung hartanya Ya terus Ya terus Apakah lagi? Bapakmu memang sudah meninggal Nggak bisa diapapakan lagi Tapi hartanya masih bisa kita nikmatin купatin Atau Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bang, apa-apaan sih ini? Belum lagi jenazah bapakku datang dan dikuburkan. Kamu sudah sibuk mengurusi harta kekayaan orangtuaku? Eh, ini justru amanat bapakmu padaku. Supaya aku harus mengurus semua hartanya. Tapi bukan begini caranya, Bang. Eh, eh, eh. Eh, Pak, bu jangan berantem. Bukan, Bang. Bang, kok kamu jadi kasat begini? Aku mau pergi. Bukan saya itu win. Bang, mau pergi kemana? Sebentar lagi jenazah bapakku datang. Siapa yang mau mengurusnya? Hei, itu kan bapakmu. Kamu yang gurusin. Kalau hartanya baru aku yang gurus. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa kina azaban nar. Wa salamallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subahana rabbika rabbi izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Salmah, Lailah. Ini semua adalah takdir Allah. Kita sebagai umatnya harus menerimanya dengan ikhlas sebagai bagian dari iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kalian cintai sudah pergi menghadap sang Khalid. Kita yang masih tinggal di dunia hanya bisa berdoa agar almarhum diterima di sisinya. Iya, Pak Ustaz. Saya sudah ikhlas. Saya juga berterima kasih pada Pak Ustaz dan semua warga yang ada di sini. yang sudah mau mengurus pemakaman dapak saya. Kalau tidak ada, Pak Ustaz, saya tidak tahu bagaimana jadinya, Pak. Ya, sama-sama. Ini semua sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai umat manusia. Kemana Bapak kamu pergi, ya? Dia bahkan tidak peduli dengan kematian kakek kamu. Dan tidak ikut tahlilan lagi. Ya sudah lah, Bu. Ibu tidak perlu memikirkan Bapak. Yang penting, acara pemakaman sudah berjalan lancar. Iya. Untungnya ada Ustaz Razak dan warga sini yang mau membantu penguburan kakek kamu. Bang, kamu mabuk, Bang. Hei! Kamu jangan ngurusin aku, ya? Iya, tapi... Kamu belum pernah mabuk sebelumnya, Bang. Justru, semenjak kematian Bapak mula, semua kegemaranku dapat kulakukan. Kalihan bebas. Ya Allah, kurang ajak. Kamu mabuk-mabukan merayakan kematian Bapakku. Benar-benar tidak tahu malu. Cimu! Kamu pikir untuk apa aku melikahi jana berangkat satu seperti kamu? Hah? Hacap Bapakmu! Hacap Bapakmu! Astagfirullahaladzim. Ternyata Mas Samsul menikahiku tiga tahun yang lalu karena mengincar harta orangtuaku. Ya Allah, kuatkan kami menerima semua ini. Sabar ya, Bu. Ibu! Bu! Ayah, pamit ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Pak, pamit, Pak. Eh, mau kemana kamu? Mau berangkat ke sekolah? Gak usah, bolos aja. Hari ini kita mau pindah rumah. Pindah rumah, Bang. Kemana? Dasar B. Ya, ke rumah Bapakmu yang sudah mati, itulah! Astagfirullahaladzim. Hari ini, Bang. Iya, lebih cepat lebih baik. Itu wasiat dari Bapakmu sendiri. Iya, tapi ini kan suasananya masih berduka, Bang. Kamu berani melawanku, ya? Aku kepala rumah tangga di sini. Aku imam di sini. Ayo, siap-siap. Bikin kopi. Cepat! Ayo, beres-beres. Beres-beres. Saya minta maaf, Pak Ustaz. Untuk acara tahlilan Bapak saya nanti malam, dipindahkan di masjid saja, Pak. Loh, memangnya ada apa, Salma? Bukankah di rumah Bapakmu lebih baik? Iya, Pak Ustaz. Tapi, saya... Saya... Ya, sudah, sudah, sudah. Kalau memang kamu tidak ingin menjelaskannya, ya sudah tidak apa-apa. Sekarang juga, saya akan menyuruh orang untuk memberitahu pada warga, ya? Iya. Terima kasih, Pak Ustaz. Sama-sama. Saya permisi dulu. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak-banyak, ntar kalah. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Nah, masuk, masuk. Mau apa ini di sini? Maaf, Pak Samjul. Kami mau tahlilan untuk alam alam Pak Ejain Nuri. Di sini nggak ada tahlilan. Tapi kalau kalian mau bersenang-senang, silahkan bergabung di sini. Kalian bisa menggabung kartu. Dan minum sepuasnya. Astagfirullahaladzim. Kami mau tahlilan, Pak Samjul. Hei! Sudah dibilang di sini nggak ada tahlilan. Tapi kalau kalian mau buang bawa-bawa ke sana, di mesin sana tahlilannya. Pergi! Assalamualaikum. 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 La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Astaghfirullahaladzim Apa-apaan sih, Bang? Eh, kamu jangan mengganggu pestaku, ya? Kalau masuk, jangan ikut campur rusanku. Masuk! 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 Iya, Bang. Sul, yang pakai jilbab tadi itu istri lo, Sul. Iya, kenapa? Tapi ngapain dia pakai jilbab? Kayak orang kampungan. Iya, Sul. Orang kayaknya mau pakai jilbab. Gak pantas. Lihat tuh, orang di TV-TV, pakainya seksesi. Betul gak? Ya Allah. Ya Allah, yang maha pengasih lagi penyayang. Ada apa dengan suamiku, Ya Allah? Kenapa dia begitu berbeda? Ada apa dengan dirinya, Ya Allah? Ya Allah. Turunkan hidayahmu padanya, Ya Allah. Terangi jalannya, Ya Allah. Jangan engkau sesatkan dia, Ya Allah. Ya Allah. Jauhkan dia dari hal-hal burut yang kami sakit dirinya, Ya Allah. La ilaha ilaha subhanallah. Ini kun tu minatulim, Ya Allah. Salamah! Mana kopiku? Salamah! Sini kamu! Ada apa, Bang? Aku perhatikan, lama-lama penampilanmu memang agak kampungan. Kamu lebih mirip pembantu daripada istri orang kaya. Aku mau sekarang kamu gak usah pakai jilbab lagi. Astagfirullahaladzim, Bang. Saya... Saya tidak bisa membuka jilbab ini, Bang. Apa? Hei. Kamu berani berlanggar perintahku. Dengar ya? Aku ini imam di rumah ini. Kamu harus menuruti semua yang aku perintah. Iya. Tapi... Tapi, Bang. Ini jilbab ini kewajiban saya sebagai muslimah, Bang. Akintut. Buah. 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 Buah, Buah. Ibuah. Hei, tolong. Bapakmu sendiri yang berpesan kepadaku supaya mendidik kamu menjadi istri yang bantu pada suami. Ingat beritaku. Ini hari pertama aku ke pabrik sebagai penggantian bapakmu. Kamu juga harus ikut. Tapi sebelumnya aku akan membawa kamu ke salon. Aku gak mungkin membawa kamu ke pabrik dengan penampilan kamu seperti pembantu. Asyik, siap. Kita pergi sekarang. Terima kasih. Hei, hei, hei. Ini bola kamu ya? Orang tua kamu gak ngajarin? Kau boleh main bola di jalanan, ha? Ampun, Pak. Ampun. Saya gak sengaja. Apa gak sengaja lagi? Sudahlah, Bang. Kan cuma kotor aja bisa dibersihin. Ah, diam. Mau berani lagi main bola? Jawab, Lidin, Pak. Maaf, Pak. Anak saya memang salah. Oh, jadi ini orang tuanya? Iya, Pak. Kamu gak bisa mendidik anak ya? Main bola di jalanan, kena macam mobil, sampai kotor begitu. Bagaimana kalau pecah? Apa kamu bisa menggantinya? Sekali lagi saya mohon maaf, Pak. Maaf, maaf. Enak aja minta maaf. Kalau sampai kejadian lagi, kamu tanggung hakimatnya. Oh, Pak. Pak. Lungkanya jahat ya, Bu, ya? Baik, Pak. Baiklah, saudara-saudara. Hari ini saya akan mengumumkan sesuatu yang penting. Mertua saya, almarhum Pak Zainuri. Dan ini putrinya, istri saya. Telah menunjuk saya untuk menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin sekaligus pemilik tunggal pabrik konfeksi ini. Jadi, mulai detik ini, semua keputusan mengenai pabrik ini harus atas persetujuan saya. Kalau ada di antara kalian yang tidak setuju dengan keputusan saya atau membangkang perintah saya, dengan senang hati saya akan memecat kalian. Mengerti? Jangan lupa, Pak. Mari, Pak. Langsung kurungan bapak saja. Ya. Bapak, kenalin ini, Andi. Hei, kamu. Baru punya motor, butut saja. Sudah berani mendekati Lela. Bapak. Nggak saja, dong. Kamu itu nggak pantas deket-deket sama Lela. Mana pantas orang miskin deket-deket orang kaya. Hei, hei, hei. Jangan deket-deket mobil, lecetan tiga. Ayo pergi. Sara. Sifat. Assalamualaikum. Sifat. Sifat. Kenapa, Naf? Ada apa, Lela? Bapak keterlaluan. Bapak baru aja ngusir Andi. Ya Allah, kamu harus sabar ya, Nak. Sabar. Ya udah, nanti biar ibu bicara sama bapak, ya. Mau kemana kalian? Mau pengajian remaja, Pak, di masjid. Pengajian remaja? Lela, buat apa kamu bergaul sama mereka? Mereka itu orang-orang miskin yang tidak jelas masa depannya. Tidak, tidak. Pokoknya tidak boleh kamu bergaul sama mereka. Kamu, Lelah. Asyik Allah, Lelah. Kenapa kamu pakai jilbab itu lagi? Hah? Saya kan udah bilang, saya tidak suka kamu pakai jilbab. Kuno kampungan tau. Ayo lepas. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Lepas. Hei, kamu berani melawan perintahku, ya. Ayo, lepas jilbabnya. Atau aku cerahkan kamu. Lepas. 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 Bapak, jangkut, Pak. Apa yang jangkut, kamu juga lepas. 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 Denger, aku adalah kepala rumah tangga di sini. Jadi hanya aku yang berhak menentukan apa yang boleh kamu lakukan. Dan apa yang tidak boleh kalian lakukan. Kalau kalian tidak suka, kalian boleh pergi di rumah ini tanpa membawa apa-apa. Biar kalian jadi gelandangan. Karena ini semua adalah sekarang milikku. Mengerti? Baik. Aku mau pergi. Dan ingat. Jangan berani-berani menentangku. Aku akan menyuruh Parman dan Wanto untuk mengawasi kalian. Apa kabar? Aduh, sudah lama ya. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Pasal minum, pasal minum. Tawuzi binlahi bin syaitunirrozi. Bismillahirrohmanirrohim. Kulia ayuhal kafirun. Ya Allah, kuatkan kami dalam menghadap kecubaan ini. Bu, maaf ya, bukan saya usil. Ibu kok sekarang tidak pakai jiribab lagi ya? Maaf, bu, saya buru-buru. Permisi ya, Assalamualaikum. Kom salam. Iya ya, bu, ya. Padahal kan dia orang yang ngerti agama ya, bu, ya. Sepertinya, bu Salma itu menyembunyikan sesuatu ya. Ya, ada persoalan kayaknya dia, bu. Iya, sepertinya begitu. Sampai jumpa. Man, panggil pegawai cantik yang duduk di ujung meja itu. Baik, Pak. Selamat siang, Pak. Bapak memanggil saya. Silahkan duduk. Terima kasih. Siapa nama kamu? Nama saya Rini, Pak. Dari bagian administrasi. Oh, iya. Begini, Rini. Aku bermaksud mengangkatmu menjadi asisten pribadiku. Kamu setuju? Tapi, Pak Amir setuju, kan, Pak? Amir siapa? Pak Amir adalah kepercayaannya Almarhum Pak Zainuri, Pak. Oh, itu. Aku sudah pecat orang itu kemarin. Dia sudah tidak dibutuhkan lagi di sini. Jadi bagaimana? Kamu setuju? Bagus. Tugas pertamamu adalah menemaniku nanti malam menemui rekan bisnisku di diskotik. Diskotik, Pak? Tetap bisa... Kalau kamu berani menolak, aku sanggup memecatku saat ini juga. Jangan, Pak. Karena saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Saya harus menghidupi ibu saya yang sudah tua. Dan kami hanya tinggal berdua, Pak. Ya sudah. Kalau begitu nanti malam, pengawalku akan menjemput kamu di rumahmu. Sekarang kamu kembali ke majamu. Iya, Pak. Permisi, Pak. Terima kasih, Salma. Salma. Saya mendengar dari ibu-ibu bahwa kamu melepas jilbabmu. Ternyata benar. Mengapa kamu lakukan itu, Nak? Saya... Saya minta maaf, Pak Ustaz. Tidak. Jangan meminta maaf pada saya. Kamu bertanggung jawab kepada Allah semata. Sekarang katakan, sebenarnya ada apa. Bang Samsul melarang saya menggunakan jilbab, Pak Ustaz. Kalau saya menolaknya, dia akan menceraikan saya dan juga mengusir saya dan Layla dari rumah ini. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Masya Allah. Samsul sudah keterlaluan. Kenapa Samsul melarangmu memakai jilbab? Saya tidak tahu, Pak Ustaz. Dia bilang, saya tidak sepantasi menggunakan jilbab. Karena itu hanya akan membuat dia malu saja. Katanya, saya seperti pembantu kalau menggunakan jilbab, Pak Ustaz. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Salma, sebagai seorang muslimah, kamu berkewajiban untuk menutup aurat dengan menggunakan jilbabmu. Dan sebagai orang yang beriman, kamu harus kuat. Dan jangan pernah takut kepada kehidupan dunia yang penuh dengan cobaan. Dan yakinlah, Allah adalah sumber kekuatan yang akan selalu menyertaimu. dan jangan pernah kamu menukar imanmu dengan apapun. Paham kamu? Iya, Pak Ustaz. Terima kasih. Untuk masalah Samsul, biarlah, besok saya datang kemari lagi untuk bicara kepadanya. Ya. Akhirnya kamu datang juga, Ren. Ayo, ayo duduk, duduk, duduk. Maaf, Pak. Teman bisnisnya belum datang ya, Pak. Oh, itu. Mereka baru saja menelpon dan membatalkan janji. Jadi maksudnya, teman bisnis Bapak nggak jadi datang ke sini? Ya, tapi kan kita masih bisa bersenang-senang berdua. Maaf, Pak. Saya minta diantar pulang aja. Soalnya ibu saya udah tua. Kasian kalau beliau di rumah sendirian. Hei, jangan begitu. Minum sebentar aja ya. Aduh, nggak, nggak. Saya nggak biasa minum, Pak. Hei, kamu tidak mau kehilangan pekerjaan, bukan? Hei, minum, minum. Sedikit aja, nggak apa-apa. Sampai jumpa aja, nggak apa-apa, 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 nggak apa-apa Bagus, bagus, bagus! Terima kasih telah menonton! Bagus, bagus! Terima kasih telah menonton! Kenapa bapak lakukan ini sama saya? Ya pakai nazi ini. Bapak tolong biadak. Hei! Hei! Diam! Diam! Kamu harus diam selamanya. Awas. Kalau sampai kamu cerita pada siapapun, aku tidak segan-segan menyaksarkan keluargaku seumur hidup. Film sedikit. Samson, sebelumnya saya mohon maaf. Mengapa kamu merarang Salmah melakukan kewajibannya sebagai seorang muslimah? Maksud Ustadz apa? Enggak usah bertele-telelah. Mengapa kamu merarang Salmah mengenakan jilbabnya? Jadi Salmah tidak ada sama Ustadz? Bukan. Saya yang datang ke sini dan bertanya kepada Salmah. Apa karena Anda seorang Ustadz jadi Anda berhak mencampur urusan orang lain? Astagfirullahaladzim. Samson, jangan su-uzon! Saya tidak... Sudah, sudah, sudah! Lebih baik Anda keluar dari rumah saya ini. Dan jangan pernah mencampur urusan rumah tangga orang lain! Saya kepala keluarga di rumah ini. Jadi saya yang berhak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah ini. Bukan Ustadz! Bukan siapapun! Tapi saya! Saya! Barwan! Bawa saat ini keluar! Astagfirullahaladzim. Perlahan! Samson. Ayo, Pak. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah padamu dan mengampuni dosa-dosamu. Cukup ceramanya, ya! Assalamualaikum! Tidak! 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 Demi Allah, Pak! Saya tidak berkesan apa-apa! Halo! Tidak! 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 Lalu apa namanya? Tidak! Barusan Ustadz brengsek itu menemiku dan menjamaiku! Dasar gara-gara tanah perempuan brengsek! Tidak! 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 Lagi kamu melakukannya! Saya akan menghukum kamu dan anakmu lebih kejam dari ini! Tidak! Tidak! Bagaimanapun juga, Pak Sam sudah utup bapak kamu, Layla. Bapak aku? Orang dia bapak tiri, bukan bapak kandung. Iya, aku tahu. Walu bagaimanapun, dia orang tua kamu juga dan kamu harus tetap menghormatinya. Ngoramatin dia? Walaupun dia udah ngelarang ibu aku pakai jilbab, dan dia udah ngelarang aku pergi pengajian. Otok, otok. Tidak! Tidak! Samson. Assalamualaikum, Pak! Beri dia pelajaran, Man. Ya, Bos! Anik! Pak! Pak lepasin! Pak dia kan temen saya! Aduh! Hei! Kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa, ha? Makanya jangan sekali-sekali meremehkan perintahku! Adik! Lepasin! Pak! Ngapain, Pak? Kita ke sini! Mustafa Rajiv! Bapakmu ngapain, Pak? Hei! Aku bukan bapakmu. Daripada orang lain yang menikmati kamu, lebih baik aku yang menikmati. Jangan, Pak! Jangan! Ya Allah! Lela! Kamu kenapa? Kamu apakah anak saya? Itu akibatnya kalau membagang perintahku. Lela, kamu kenapa, nak? Ceritakah sama ibu? Saya... Saya diperkosa bapak, Bu? Ibu! Biar tak... Hei, Barbang! Bantu! Kerajat! Ibu! Lepasin! Lepasin ibu saya! Lepasin! Lepasin! Lepasin... Lepasin! 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 Celekan aku! Celekan! Lepasin! Cereka! Lepasin! Fair! Baik! Baik! Kau memikir aku tak memperceganku? Aku memang sudah tidak tahan sama kamu jenda jelek. Tiga tahun aku bertahan menikahimu hanya untuk mendapatkan warisan bapakmu. Aku tidak pernah mencintaimu. Sekarang aku sudah mendapatkan semuanya. Kamu dan alatmu silahkan keluar dari rumah ini tanpa membawa tokoh. Kalian berdua akan jadi ganang jalan. Eh, seret, 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 seret! Seret mereka keluar. Ya Allah! Hahaha! Ibu! Kita mau ke mana, Bu? Ya sudah, kita kembali ke rumah kita yang dulu saja, ya, nak? Ya. Wah, udah minggir dong! Apa yang gak denger suara bunyi klakson? Apa? Gimana sih? Aduh, 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 aduh Bapak-bapak ini bagaimana sih? Bapak-bapak kan baru keluar dari masjid Seharusnya tahu dong sopan satu Yang seperti diajarkan agama Masa mobil saya boleh lewat jalan-jalan? Nanti kalau saya inggul, lecet Gimana? Hah? Apa-apa Jalan-jalan Salam aleikum Salam aleikum Lela Maafin ibu ya, nak Ibu gak mampu jagain kamu Sudah lah, bu Ini bukan salah ibu Ibu juga jadi korban, kan? Kita lapar polisi ya, nak Gak usah, bu Lela gak pingin berurusan sama laki-laki itu lagi Tapi dia harus menerima hukumannya, nak Atas semua perbuatannya sama kamu Sekarang Lela udah pasrah kok, bu Lela gak pingin ketemu laki-laki berengsia gitu lagi, bu Baiklah kalau gitu, nak Ibu juga sudah mengikhlaskan Semua hata warisan pemberian kakek kamu Biarlah Allah yang menentukan Kita mulai lagi hidup baru berdua ya, nak Assalamualaikum Assalamualaikum Ngapain kalian datang ke sini? Begini, Pak Samsul Maksud kedatangan kami bertiga Bermaksud ingin membicarakan soal harta warisan Pak Jainuri Tapi sebaiknya Bu Salma juga ikut mendengarkan Tidak perlu Semua harta Almarhum Sudah diwasiatkan oleh Almarhum sendiri kepadaku Jadi hanya aku yang berhak mengurusinya Maaf, Samsul Memangnya Salma tidak di rumah Itu bukan urusanmu Ayo Cepat katakan ada perlu apa, aku tidak punya banyak waktu Baik, baiklah Begini, Samsul Sebelum Almarhum masuk ke rumah sakit Beliau sempat memanggil kami bertiga Dan beliau menyampaikan kepada kami bertiga Akan mewasiatkan tanah kosong beliau yang berada di samping rumah ini Untuk pembangunan masjid bagi warga di sini Tolong Tanah yang di sebelah rumah Kamu wakapkan kepada masyarakat di sini Agar supaya didirikan masjid di situ Wah Masa sih Kok Almarhum tidak pernah membicarakan soal itu Tapi kami tidak berbohong, Samsul Betul Pak Samsul Kebetulan waktu itu kami bertiga juga ikut menaksikan Peristiwa itu Ibu Salma juga tahu Tidak, omong kosong Salma tidak pernah mengatakan soal itu Lagipula apakah kalian punya bukti tertulis Kalau Almarhum akan mewakafkan tanah itu Benar Memang kami tidak punya bukti tertulis Tapi Waktu itu beliau hanya menyampaikan kepada kami secara lisan Kami tidak berbohong Benar Dan lagi pulang Tanah itu akan digunakan untuk pembangunan masjid bagi warga di sini Bukan untuk kami pribadi kok Bukan Mas, selang dulu ya mas ya Ntar malam kan kami kesini lagi Ya Astaga 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 Siapa mereka itu Samsul Itu bukan urusan Ustaz Lalu bagaimana tentang tanah wakaf itu Pak Samsul Ya Itu bukan urusanku Pokoknya Almarhum tidak pernah membicarakan soal mewakafkan tanah itu Lagipula Aku akan membangun sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh warga sini di atas tanah itu Maaf, kalau begitu apa maksudnya Pak Samsul Di atas tanah itu akan dibangun sebuah diskotik Astagfirullahaladzim Kenapa harus diskotik Warga di sini itu lebih membutuhkan diskotik daripada masjid Sekian sudah banyak Buat apa dibangun lagi Kalau diskotik kan belum ada di sini Astaga Kamu benar-benar sudah keterlaluan Samsul Ah, sudah lah Ustaz Sebaiknya kalian pergi dari sini Dan lupakan soal wakaf tanah itu Aku tidak akan pernah memberikan Tidak akan pernah Hei Kenapa kalian belum pergi? Apa perlu aku panggil pegawal Biar bisa melempar kalian keluar? Baik, baik, baik Kami akan pergi Mari Pak Assalamualaikum Ambilisi Pak Samsul Berikan aku hidayamu Ya Allah Apa yang harus aku lakukan? Aku hamil Apa aku harus mengatakannya pada Pak Samsul? Tapi aku takut, Ya Allah Apa yang harus aku lakukan? Ada yang saya mau bicarakan dengan Pak Pak? Ya cepet Katakan apa, Rim? Saya... Saya hamil, Pak Hamil? Terus apa urusannya denganku? Pak Samsul Tapi hanya Bapak yang melakukannya Tapi karena aku melakukannya hanya sekali Mungkin orang lain Saya berani bersumpah, Pak Demi Allah Saya tidak melakukannya dengan orang lain selain Bapak Baik Kalau Bapak tidak mau bertanggung jawab Saya akan lapar polisi Shh, 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 shh Eh, shh Eh Aku akan bertanggung jawab Jam Apa ada orang lain yang tahu soal ini? Ibumu Saya tidak cerita sama siapa-siapa, Pak Karena saya tahu Kalau itu aib Bagus Kalau begitu Beri aku waktu untuk berpikir Aku akan menikahimu Benar, Pak Iya Terima kasih, Pak Saya permisi dulu Ya Ya Aku mengajar, Pak Anak ibumu seri itu berani mengajar akan laparkan aku ke polisi Dia belum tahu siapa aku Tidak 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 Siapa saja Terserah Lalu bius dia juga Kemudian Buat seolah-olah Mereka telah berhubungan seks Di tempat yang biasa dilihat banyak orang Tidak 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 Anak-anak Boleh diolah Olah Cepetan Oke, Bos 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 Ayo 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 Lela Sudah, nak Sudah malam Mendingan kamu istirahat tidur Besok pagi kan harus sekolah Iya, Bu, tanggung Udah, nanti biar ibu yang terusin Udah lah, Bu Ibu istirahat aja ya Ibu kan dari bagi ngerjain pesanan terus Ibu istirahat aja Ayolah belum ngantuk kok Ya Ibu Ibu nggak apa-apa, Bu Ibu Sudah, Bu Kalau kita ngejainnya dengan ikhlas Insya Allah pasti Allah ngeberi hidayahnya buat kita Lela Padahal kamu yang banyak menderita Tapi justru kamu yang mengajarkan ibu untuk ikhlas Ibu udah sholat, Sa? Belum Kamu? Belum Ya udah, kita sholat sama-sama ya Yuk, yuk Duduk Masuk Bapak panggil saya, Pak Ya duduk Aku bermaksud membicarakan rencana pernikahan kita Baik, Pak Tapi tidak sekarang Tidak elak membicarakan soal pribadi di kantor Begini Nanti malam Kamu aku tunggu di jalan belakang kantornya Tapi kenapa mesti di sana, Pak? Ya, akan tidak enak dilihat kamu lain Ya, Pak Sekarang ini saya kan lembur Jadi pulangnya saya bisa langsung ke sana Ya, bagus Tapi jangan sampai ada yang tau ya Ya, Pak Aku tunggu kamu di sana jam tuju, sayang Kamu boleh kembali ke meja, Bu? Ya, Pak Saya permisi dulu, Pak Ya, ya Makasih, Pak Kamu akan segera menderita seumur hidup Terima kasih Sampai jumpa. 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 Siap. Ya Allah. Kasihan sekalibu Salamah dan Layla. Aku harus menolong ya. Terima kasih telah menonton 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 Bos, lihat, bos. Gawat. Rupanya warga di sini benar-benar marah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, bos? Tenang, tenang. Mereka tidak akan berada di masuk ke sini. Kalian jaga di sini. Saya akan ke dalam berpistol. Baik, bos. Baik, bos. Siapa sih, mas? Tidak ada apa-apa. Loh, buat apa ngambil doang banyak, mas? Sebentar ya. Ada urusan sedikit. Berlang-lama ya, mas? Tidak ada apa-apa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Menutup mulutnya tapi tidak berhasil juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.